Hai secara yang lain saya Raffi Firli ampuni aku ya Allah jangan dengan lafad astagfirullah adin bagian ulama mengatakan makruh bertobat dengan kalimat itu kalau hati kita nggak fokus Hai contoh nggak fokus astagfirullah adin kita takut siku sih berarti kita pecogah bermain-main dengan taubat ampuni kau ya Allah ini aku puji malu weh kau kesalahku mana ya ampun kau kok fokus konsentrasi konsentrasi gitu ku dosa yang sedap yang pernah kita asalkan untuk bertobat begitu juga sebagaimana kita minta maaf sama saudara kita Hai banget ya kakuteng anusraku niwai ya kita udah berapa ya kakuteng anusraku niwai kakuteng anusraku niwai ya kita udah berapa ya kakuteng anusraku niwai ma'am kau aku buatan sarapuni manil anmu nah jadi tobat tau tobat itu terbagi dua nah tobat pertama kepada Allah yang kedua kepada sesama manusia tobat kepada Allah langsung langsung di dapat terserahkan Allah subhanahu wa ta'ala dari bertajemah mayuang kamar tutupan jendela tutupan listrik tobat dihadapkan usaha yang penting kita fokus dalam hati kita yang kedua tobat kepada sama manusia oleh segeri ngomong kamar ramai ini ini akan di dosa nih paling nyanyi bersama manusia gitu berapa Allah Allah diri itu disampai bersama manusia ini berarti berat-berat ngomong kamar maaf aku bernyata konek berarti berit-berat punggi kita keteneng-berat segera-gerang seribu itu badan prilis ribuan keku bernyataan air kita ngerti manir pasamane ketuntuni hampir jatuh kuku bernyataan 3660 Hai ya pun dengan cara kita nanti nupat nilu 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 buat akhirnya dimitakan tidak mau dimaafkan ternyata nabi tersebut sangat malunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara tadi sangat malunya kepada orang tersebut membuat dosa seolah-olah sudah berbuat dosa karena merobot istrinya Oh padahal sudah meninggal sampai empat puluh hari tidak berhenti sujud empat puluh lho keteru-teru sujud di sini selalu seragam dosan telah rakyat sujud bahkan itu belum dosa belum dosa tetapi merupakan suatu kesalahan yang sebenarnya bukan dosa karena paedahnya lebih besar ketika dia syahid tapi itu dianggap oleh nabi tersebut sebagai dosa juga sehingga dia malu kepada Allah malu kepada pemuda tersebut sujud dihadapan Allah karena malu empat puluh hari gara-gara dosa yang sedikit tadi kita satu hari sarak kebun dosan tel satu hari satu truk dosan telah sujud pernah berpikir biar biasa dua tinggal patoknya selagi mudah puas-puas sesudah tua tinggal bangkoknya apa artinya itu beribadah Hai sempurna depan kita beribadah sempurna depan di keterangan di petes maaf sedih guru-guru terjemahan ataupun bapak-bapak orang tua-tua itu ngetua terawih dopet ini punya nyaira saya tidak terawih sebelah nah sebelah-sempurna segergen jenggur ya itu kukuin ya pakai romokkuin menelit tengah kadang-kadang tidak ah benih hadirkanlah oleh Allah dengan kuasa Allah dengan izin Allah ikat Allah mengizinkan kegelarahan mustafil kita berpikir gitu laru perjuangan tuh kegelarahan dalil al-qur'an dan dalil itu di hati anak tidak ya sama ini al-qur'an um daruman udari Hai kaki temennya ini kegelarahan dalil al-qur'an dan hadis sama ini aku ada nanti dari dan anak pengertian adik-adik jadi soal garang-garang Tuhan garang-garang hadis sekenak menjadi listahin hasil komentar jemaah ayri fitri yang berahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Allah Akbar Allah Akbar akhirnya dengan izin Allah dihadirkanlah jasad orang Allah tadi kemudian berjumpa dengan nabi dengan nabi tadi nabi Daud dengan nabi tadi kemudian baru memaafkan karena sudah nampakkan istana yang sangat luas Oh ya anui Pak Edah hitam salah satu paedah mampaat istana yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga yang sangat luas bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain gimana ya maksud diperin kita beri kesalahan brangda-brangdd itu aku beli orang-orang ke wabrik yang berpasa gue ya kita nak sarkarung di berkota wajib besar kau wajib besar kalau mongot-mongot di tegur-tegur tetapi hejman mereka tegur-tegur dan ada sih ada di montong ya saya waktu mau matur sesuas jauh lebih ini tinggal segar taruh tepungnya Oh ya Allah ya Rabbi Ramping guna hukumnya betul gram nafsu perintah Allah wajah itu auratnya antara pusat dan lo tutup baik dihadapan laki-laki lain ataupun lebih-lebih dihadapan perempuan dikenang murum-murum jemur awan kain Hai januara ya Pak orang-orang ini asyiknya bimu keboh korek kita pun ada kanaknya maka dikizu konek belokonek untuk penmata gremongkin gila keteku kena jemaah tetap penmata kita nunggu tak-betal gregaji kesehatan grega ngasih kong tilapiah dengan khilafiah kalau khilafiah perbedaan masalah Tauhid. Seperti perbedaan Imam Ash'ari dan Imam Matawidi dengan Imam Ibn Taimiyah. Nah ini masalah khilafiyah. Tapi kalau khilafiyah, itu cuma masalah buruk. Nah seperti bahwa sebagian orang mengatakan bahwa ada kunud. Ada masyarakat mengatakan tidak sunat, kunud. Ada sebagian masyarakat mengatakan sunat baca bismillah, wajib baca bismillah. Ada sebagian masyarakat mengatakan cuma sunat baca bismillah. Nah ini khilafiyah. Nah ini perbedaan dalam buruk agama Islam, itu dimaafkan. Tapi kalau khilafiyah, masalah Tauhid. Masalah antara ahlu sunat dan aliran-aliran yang sesat yang lain. Nah ini masalah Tauhid. Khilafiyah. Jadi, membersihkan diri daripada mazlum, daripada zalim kepada yang mazlum. Artinya daripada berbuat aningaya kepada orang-orang yang terima. Karena salah satu doa yang disetujam oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah doanya orang yang teraniaya. Doanya orang yang terima hanya istijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya mahrumina inu. Hati-hati. Itu juga bulan ramadhan. Ya, nggak ada istilah seperti itu. Tauhid itu kapan kita melaksanakan? Langsung Tauhid. Jangan tunggu bulan atau bulan ramadhan tahun depan. Ika tunggu paham, ia akan sampai konek, itu sawah konek. Ika gero muak. Ikami muak tun sini, rame. Tun ini mana yang gero tuhu. Gero sawah kromadhani. Nah, ini pih, nah nampaknya ini.